Halo guys, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share di video channel kami, MM71 Channel. Terima kasih. Malin Kundang, Anak Durhaka adalah sebuah film tahun 1971 yang disutradarai D. Jajakusuma dan diadaptasikan oleh Asrul Sani dari cerita rakyat berjudul serupa. Film ini mengisahkan seorang pemuda yang lupa daratan setelah menghabiskan masa kecilnya di lautan, dibintangi Rano Karno, Putu Wijaya, dan Vivi Yang. Film ini gagal mendapat perhatian publik Malin Kundang, Anak Durhaka sutradara D. Jajakusuma, produser Eli Yunara, penulis Asrul Sani. Penulis skenario Asrul Sani, didasarkan dari Malin Kundang, cerita rakyat, pemeran, Rano Karno, Putu Wijaya, Vivi Yang, penata musik, Franz Haryadi, sinematografer, Kas Duloh, penyunting, Sumarjono, perusahaan, produksi, remaja Elinda Film. Film ini menceritakan tentang kisah nyata si Malin Kundang yang durhaka kepada ibunya, yang sangat miskin. Dan film ini diawali dengan adanya si Malin Kundang sedang berada di tepi muara laut. Si Malin Kundang pun sedang bermain-main sendirian di tepi muara laut sambil memandangi ke tengah muara. Si Malin Kundang kelihatan sangatlah senang melihat ke tengah muara, sambil menunggu kedatangan sang ayah. Si Malin pun sudah bertahun-tahun menunggu kedatangan ayahnya yang sedang berlayar mencari nafkah. Dan teman si Malin pun mengajak si Malin untuk membantu perahu ikan yang bersinggah, agar mendapatkan upah. Ketika si Malin sudah mendapatkan upah, si Malin pun pulang, dan ibu Malin pun merasa senang sekali. Ketika si Malin memberikan ikannya, si Malin disuruh mencari minyak untuk menggoreng ikan itu. Dan si Malin pun seperti biasa, si Malin bekerja di warung yang tidak jauh dari tempat si Malin, agar mendapatkan upah. Si Malin bekerja sangat rajin sekali, dan si tukang warungnya pun merasa senang si Malin bekerja di tempatnya. Dan para pelanggan pun membicarakan tentang si Malin, seandainya si Malin bekerja di kapal pesiar, pasti hidupnya akan senang. Dan ketika si Malin sudah selesai bekerja, si Malin pulang sambil membawa minyak goreng upah dari si tukang warung. Setelah itu, si Malin disuruh ibunya untuk mengambil buah kelapa untuk memasak sayurannya. Dan ibunya pun langsung memasak dan menggoreng ikan hasil dari si Malin kundang. Dan ketika itu, si Putih meminta padi sedikit untuk kasih makan burung merpatinya itu. Si Putih pun agak marah, karena padi yang ia minta sedikit sekali. Dan si Putih pun segera memberikan makanan padi itu kepada burung merpatinya itu. Ketika si Malin sudah mendapatkan buah kelapanya, si Malin langsung pergi meninggalkan ibunya. Ketika itu, ibu Malin pun merasa cemas akan keadaan si Malin. Ketika itu, si Malin pun melihat tengok kanan-tengok kiri. Barangkali ada ayahnya yang pulang dari berlayak. Dan ketika rombongan para pelaut sudah turun semua, si Malin ada menanyainya, di mana ayahnya. Dan para pelaut itu segera menemui Pak Ketua Dusun Muara, dan Pak Ketua Dusun itu pun menyambut tamunya. Dan para anak-anak kecil pun mengikuti pelaut yang lain, dan terutama si Malin yang langsung ingin diajari menembak burung. Dan setelah si Malin diajari menembak, si Malin pun diajak makan bersama oleh panah koda kapal. Dan di suatu malam, panah koda dan anak buahnya maun di rumah ibu si Malin kundang. Dan ketika itu, ibu si Malin kundang merasa malu, karena rumah yang disinggahinya jelek dan buruk. Dan setelah ngobrol panjang lebar tadi malam, besok paginya panah koda minta persetujuan ibu Malin, karena si Malin akan diajak berlayar. Ketika ibu si Malin sudah menyetujui, panah koda menyuruh si Malin minta izin dan restu kepada ibunya. Dan ibu si Malin pun membawakan sebuah Al-Quran dan tasbih untuk si Malin kundang. Dan tasbih itu dikalungkan ke leher si Malin kundang, dan ibu Malin pun merasa sedih tak tega melepas si Malin kundang. Dan besoknya, si Malin pun berangkat, adek si Malin pun merasa sedih, dan si putih adek si Malin memberikan burung merpati kepada si Malin. Dan semua anak buah kapal pun berangkat sambil membawa bekal untuk persiapan di dalam kapal itu. Dan si Malin pun merasa bingung, karena cuma si Malin anak kecil yang ikutan berlayar. Dan akhirnya panah koda menyuruh anak buahnya bersiap-siap untuk berangkat. Akhirnya kapal itu berlayar dan melaju meninggalkan muara. Si putih adek si Malin pun merasa sedih. Ibu si Malin dan si putih metasa kehilangan dan tak tega berpisah dengan si Malin kundang. Dan akhirnya si Malin pun dianggap anak angkat oleh panah koda, dan Malin pun menerimanya. Dan semua anak buah panah koda pun disalaminya oleh si Malin kundang. Dan ketika itu, bungkusan yang dibawa si Malin pun dibuka, dan isinya yaitu sebuah Al-Quran. Setelah itu, si Malin pun diajak untuk beristirahat di kamarnya. Nah koda pun menyuruh anak buahnya untuk mendidik si Malin kundang, agar menjadi anak pintar dan pemberani. Di suatu hari, ada kapal pesiar lain lewat di depan kapal si Malin. Kapal itu ialah kapal perompak yang sadis. Dan kapal itu membawa tawanan-tawanan perempuan dan anak kecil. Perompak itu sengaja menyimpan perempuan-perempuan untuk dijual. Dan si tawanan perempuan itu menanyakan, apakah kita akan dibebaskan? Perompak itu pun menjawab. Di sisi lain, di kapal si Malin pun sedang bersiap-siap untuk melawan si perompak itu. Dan kapal si perompak itu pun semakin mendekat, dan semakin mepet ke kapal si Malin, hingga perompak itu pun masuk ke kapal si Malin. Dan para tawanan perempuan itu pun segera dibebaskan oleh anak buah sinakoda. Dan akhirnya si perompak-perompak itu pun kalah, dan kapal seisinya dirampas oleh anak buah sinakoda. Dan anak kecil itu pun dibawa ke kapal si Malin, karena orang tuanya terbunuh dan tertembak oleh si perompak itu. Dan anak itu bernama Langlang Buwana, dan si Langlang Buwana pun jadi bersaudara dengan si Malin. Dan setelah itu, mereka semua suruh masuk dan beristirahat. Di suatu hari, hari berganti hari, bulan berganti bulan dan tahun pun berganti tahun, si putih adik si Malin sudah tumbuh dewasa. Mereka berdua pun menunggu kedatangan si Malin, sudah beberapa purnama si Malin belum juga datang. Si putih dan ibunya si Malin pun sudah menghitung lebih dari purnama yang dia tergetkan. Dan ibu si Malin pun menghitung, si Malin dalam lima purnama lagi akan pulang. Merpati sudah saya buat, sikirkan merpati itu awam, ya kan? Merpati itu kan pemberian adekanmu. Di sisi lain, di kapalnya si Malin, ketika itu ada burungnya si putih di dalam sangkar, tetapi sama si Malin suruh disimpan burung merpati itu. Si Malin pun mengatakan, dirinya tidak bisa untuk mengurusi hal-hal yang tidak berguna. Dan si Malin pun menyuruh si awam untuk membantunya mengangkat barang yang ada di bawah. Di sisi lain, si Nakoda menyuruh anak buahnya untuk membantunya. Dan layar kapal pun segera diputar arah, karena kapal akan segera bersandar di muara. Ketika itu, si Lam-Lam Buana sedang memegang burung merpatinya si putih, dan burung itu tiba-tiba terbang. Di sisi lain, ada ibu si Malin sedang menunggu di muara, menunggu kedatangan si Malin anak yang disayanginya. Dan di samping ibu si Malin, ada kakek-kakek yang menasehatinya, suruh pulang saja, nanti juga si Malin pun akan pulang. Di tempatnya si putih, tiba-tiba ada burung merpatinya terbang menghampiri si putih. Burung itu terbang jatuh pas di hadapan si putih. Burung itu terluka, karena burung merpati itu tidak terurus, sehingga burung merpati itu meninggal. Ada apa putih? Ibu, Bang Malin tak lama lagi akan pulang. Dan si putih pun mengatakan, bahwa si Malin tidak lama lagi akan pulang. Burung merpati ini membawa pesan. Malin pulang. Dan ibunya pun merasa senang, walaupun burung itu terluka dan mati, burung itu membawa pesan buat mereka. Dan benar saja, kapal si Malin pun bersinggah di tepi muara, dan kapal itu segera menurunkan layarnya. Dan akhirnya semuanya yang ada di kapal turun semua, ibu Malin dan si putih pun menunggu kedatangannya. Dan ketika itu, semua pada bengong, karena si Malin sudah dewasa, dan si Malin pun sama. Si putih adik si Malin langsung memeluk kakaknya, dan ibunya si Malin pun sangat gembira sekali. Karena yang selama ini ditunggunya sudah ada di depan mata. Ibu! Dan ibu si Malin pun segera memeluk si Malin. Kali ini si Malin masih mengakui ibu dan adiknya. Budih! Ini siapa itu, nak? Ini langlang buana. Adik angkat Malin. Dan si Malin pun memperkenalkan si langlang buana, bahwa si langlang buana itu adik angkatnya. Karena si langlang buana sudah tidak punya orang tua, orang tuanya sudah meninggal dunia semua. Dan ibu si Malin pun menerima si langlang buana sebagai anak angkatnya, dan si putih pun senang. Mulang! Mari semua! Mari, Pak! Dan ketika semuanya sudah tahu, mereka pun langsung segera menuju rumah si Malin. Dan anak-anak pun sangat gembira menyambut kedatangan si Malin ke rumah orang tuanya. Pulangnya ke darah juga. Dan aku, daratan mana yang aku? Di lain waktu, si putih dan langlang buana sudah semakin dekat, hingga jatuh cinta satu yang lainnya. Kami hanya orang miskin. Tapi, kalau kau mau pulang kemari, kami akan bersyukur sekali. Dan si putih pun mengatakan, bahwa kalau si langlang buana mau ke tempat si putih, si putih pun tidak keberatan, walaupun si putih orang miskin. Aku cinta pada kau dari parang perdama putih. Dan si langlang buana pun mengatakan, bahwa dirinya mencintai dikala baru melihatnya. Di sisi lain, si nakoda dan anak buahnya pun sedang santai sambil mengobrol di depan rumah ibu si Malin. Sudah waktunya perangkat. Tinggal lebih sayang. Jaga dirimu. Baik. Dan di sisi lain, ada si putih dan si langlang buana sedang memadukasi. Si langlang buana pun minta restu izin untuk pergi untuk kembali. Putih jaga ibu baik-baik. Ya, Pak. Dan di rumah ibu si Malin, si Malin pun minta restu izin sama ibunya untuk pergi kembali. Pergi untuk berlayar. Dan akhirnya semua rombongan si Malin pergi menuju ke kapal layarnya. Dan semuanya pun menyaksikan. Ibu si Malin dan si putih pun ikut menyaksikan kepergian anaknya. Walaupun di dalam hatinya tidak tega, ibu si Malin hanya bisa berdoa. Kalau aku nanti tidak ada lagi. Kau buka peti. Setelah semua sudah ada di kapal, si Nakoda mengambil peti. Dan peti itu diserahkan kepada si Mualin. Peti itu boleh dibuka kalau si Nakoda sudah meninggal dunia. Dalamnya ada surat wasiat. Ya. Dan di kotak itu ada surat wasiat dan surat-surat penting lainnya yang tersimpan di dalam kotak peti itu. Tahu, Pak. Aku sudah hidup. Sudah hidup kita, Pak. Siapkan semua senjata. Aku duluan mengatur mereka. Silakan. Ketika mereka sedang menyerahkan kotak peti itu, tiba-tiba ada anak buah si Nakoda memberitahukan bahwa ada kapal perompak yang mendekati kapalnya. Sekarang tamat lima itu tetap ke parat itu. Ya harus menembus kaki pun yang dihukukannya. Dan si perompak itu ternyata perompak yang dulu dikalahkan oleh si Nakoda. Sekarang mereka membalas dendam atas kekalahannya itu. Dan si Nakoda pun bersiap-siap untuk melawan si perompak itu. Semua anak buahnya bersiap-siap untuk melawannya. Dan anak buah si Nakoda pun melawan si perompak-perompak itu. Dan si perompak itu pun dengan gesitnya melawan anak buah si Nakoda. Ketika itu, si Nakoda terkena tembak oleh kapten perompak itu. Hingga si Nakoda pun tepar. Dan si Malin pun langsung beralih ke kapal si kapten perompak itu. Dan menyerang dengan tangkasnya. Dan di sisi lain, si Nakoda pun sudah tidak berdaya lagi. Karena yang tertembak itu pas di jantungnya. Dan Nakoda pun mewasiatkan dan menyerahkan semua hartanya dan kapalnya kepada si Malin Kundal. Setelah mewasiatkan semua, si Nakoda pun sudah tidak kuat lagi. Dan si Nakoda pun meninggal dunia. Dan setelah itu, si Nakoda pun dilarung ke lautan. Semuanya pun menyaksikan upacara pelarungan itu. Di suatu hari, sudah terkenal di kalangan masyarakat dan dunia. Si perompak yang terkenal sadis dan bengis. Sudah tertangkap dan diadili. Yaitu di hukum gantung. Dan di kantor pengadilan pun dibuka. Dan akan mengadili si kapten perompak yang kejam. Yaitu akan di hukum gantung. Nakoda hitam dan kawan-kawannya ternyata bersalah. Melakukan pembunuhan dan perompokan berkali-kali. Dan Hakim pun membacakan tuntutan kepada si Nakoda hitam atau si kapten. Karena sudah melakukan kejahatannya. Dengan ini, saya jatuhkan hukuman mati di gantung. Dan Hakim pun menjatuhkan hukuman mati. Yaitu hukuman gantung. Sebelum si Nakoda hitam dihukum gantung. Si Nakoda hitam pun meludahi si Al Gojo. Hingga si Al Gojo pun cepat-cepat menendang kursinya. Hingga si Nakoda hitam pun segera tergantung. Di sisi lain, di suatu hari, rombongan si Malin kundang sedang bersinggah di pengukiman. Dan si Malin pun menginap di hotel dengan seorang perempuan. Dan si Malin pun ingin menginap bersama perempuan itu. Dan si Malin pun menanyakan, apakah ini kamarmu? Mengapa tidak? Jika mereka mencintaiku? Dan teman-teman si Malin pun bertanya kepada si perempuan itu. Semua dilayani kalau mereka mencintainya. Kau bisa berangkat besok ini hari. Makin cepat, makin baik. Dan sebelum si Malin beristirahat, si Malin menyuruh anak buahnya untuk pergi berlayar besok malam. Agak awalnya nombor anak kota hitam. Mereka tidak boleh tahu. Dan akhirnya, besoknya si Malin dan kenalannya langsung pergi berlayar menuju dua tempat harta karun itu berada. Sambil membawa peta harta karun itu. Kalian sudah dewasa. Barangkali kalian tidak lagi memerlukan aku. Di sisi lain, si anak buah anak kota pun sekarang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh si Malin. Hingga akhirnya bertiga bersepakat untuk mencari jalan keluar untuk pergi dari tempat itu. Harusnya, kapal nak kota hitam tidak sampai. Makanan sudah habis. Dan ketika anak buah si nak kota hitam sedang berada di gua, mereka sudah kehabisan makanan dan minuman. Ketika itu, rombongan si Malin menuju ke tempat gua harta karun itu berada. Dan ditunjukkan oleh si Darussalam bekas anak buah si nak kota hitam. Setelah si Darussalam dan rombongan sampai di gua, ternyata di depan pintu gua sudah ada yang menjaganya. Dan ketika itu, di dalam gua sudah ada tawanan-tawanan perempuan yang disekap. Dan si Darussalam pun memerintahkan untuk segera menyerah jangan melawan. Dan anak buah nak kota hitam pun mengatakan, tawanan-tawanan mau diapakan. Si Malin pun bilang, jangan ikut campur, itu urusan mereka. Dan si Darussalam pun mengatakan, bahwa harta-harta nak kota hitam tidak ada hak, kecuali dirinya yang mempunyai hak. Dan, kau pun tidak akan merupakan pengecualian. Dan si Darussalam pun akhirnya dibunuh juga oleh si Malin, karena si Malin pun ingin menguasai harta sinah kota hitam yang masih tersimpan di gua ini. Lang, kita bertemu lagi di gua lah. Dan akhirnya semuanya pun pada bubar, dan si Malin pun segera membuka peta itu, dan segera mencari harta itu. Dan dengan perintah si Malin, anak buahnya yaitu si Lang Lang Buana dan dua temannya pun diusir dan disuruh pergi dari tempat itu. Mereka bertiga pun segera pergi dari tempat itu, dan tidak dibekali apapun mereka bertiga mendayung perahu kecil menuju pulau yang jauh. Dan di sisi lain, ada rombongan si Malin yang sedang mencari keberadaan harta peninggalan nah kota hitam. Dan si Malin dan serombongan pun masih mencari peta harta karun itu, dan harta karun itu sudah berada di ambang pintu. Dan setelah terus ditelusuri, harta karun itu akhirnya ditemukan, ternyata harta karun itu banyak sekali. Dan setelah ditemukan, si Malin pun menyuruh anak buahnya untuk mencari lagi agar lebih banyak ditemukan harta itu. Dan akhirnya harta-harta itu ditemukan semuanya, kursi singgah sana emas dan harta lainnya pun sudah ditemukan. Di sisi lain, si Langlang Buwana dan dua temannya pun mendayung perahu kecilnya menuju pulau yang dituju. Dan ketika mereka belum sampai di tepi, mereka sudah pada kecapean, jadi mereka pada lemas dan tertidur. Pulang lah anak. Ibu sudah tua. Pulang lah Malin. Dan di sisi lain, ada ibu si Malin sudah terlalu rindu dan kangen kepada anaknya, yaitu si Malin Bunda. Aku sangat sedih mendengarkan kisah. Dan di sisi lain pula, ada si Langlang Buwana dengan seorang nahkoda kapal yang menemukan dirinya di tengah lautan biru. Selamat berlayar, nahkoda. Terima kasih. Dan si Langlang Buwana pun berterima kasih kepada si nahkoda yang menolongnya, hingga mereka bertiga masih hidup. Carilah aku! Aku akan ingat, nahkoda! Terima kasih! Terima kasih! Dan ketika si Langlang Buwana sudah ditolong oleh nahkoda kapal yang baik hati, si Langlang Buwana pun pergi kembali mendayung perahu kecilnya itu. Di lain waktu, ketika si Malin sudah kaya raya, si Malin menyunting Tuan Putri Raja, hingga si Malin kundang tambah kaya raya. Dan si Malin pun menjadi raja yang sangat sombong dan angkuh. Si Malin pun memerintahkan anak buahnya untuk merompak semua kapal yang menandinginya. Hamba ingin menumpar kelapa muda dan turun ke darat. Tapi di sini tidak ada kampung, Tuan Putri. Di suatu hari, si Tuan Putri ada permintaan kepada si Malin. Permintaannya yaitu, minta air kelapa muda untuk diminumnya. Tuan Putri pun ingin sekali air kelapa muda, hingga Tuan Putri pun sampai menangis, karena ingin sekali air kelapa muda. Di sisi lain, si Langlam Buwana pun sudah sampai di daratan, dan sudah bertemu kembali dengan si putih adik kandung si Malin. Ketika itu, masyarakat dikagetkan oleh adanya kapal pesiar yang mewah bersinggah secara tiba-tiba di tepi muara. Ada antara Tuan-Tuan yang jadi Tua Kampung di sini. Saya Tuan. Dan ketika itu pula, ada serombongan prajuritnya si Malin turun ke Kampung Muara, tujuannya untuk mencari kelapa muda. Tuan kami memerlukan beberapa buah kelapa muda. Tolong ambil. Dan prajurit itu, menanyakan Tua Kampung, setelah sudah mengetahui si Tua Kampungnya, prajurit itu meminta beberapa buah kelapa untuk Tua-Nya. Dan Tua Kampung itu menyuruh ajudannya untuk mengambil beberapa buah kelapa muda untuk Tuan Putri. Ketika itu, si Putri disuruh ibunya untuk menanyakan tentang kakaknya, yaitu si Malin Kundang. Setelah si Putri menanyakan tentang kakaknya, si prajurit itu pun menjawab, dan ibu si Malin pun sangat gembira, karena yang punya kapal pesiar mewah itu adalah anaknya. Dan prajurit pun mengatakan, bahwa yang punya kapal anak seorang sodagar kaya, bukan anaknya seorang nenek miskin, dan adeknya si Malin pun mengatakan kepada ibunya, barangkali namanya saja yang sama. Dan adek si Malin pun balik bertanya kepada prajurit itu, takutnya yang namanya si Malin yang dia maksud. Setelah itu, Tuan Putri pun ingin turun dari kapalnya, hingga mau tak mau si Malin mengizinkan istrinya turun ke perkampungan dirinya dilahirkan. Dan benar saja, waktu si Malin masih di perahu, si Putri pun melihatnya, si Putri dan ibunya pun sangat gembira sekali. Dan rombongan si Malin pun segera turun dari perahu kecilnya itu, dan si Malin pun berpura-pura tidak mengenali orang di sekelilingnya itu. Dan si Malin pun tidak mau mengenali ibunya, karena si Malin gengsi, karena ibunya seorang nenek tua renta dan miskin. Dan ibu si Malin pun merangkul si Malin kundang, tetapi si Malin malah mendorongnya dan tidak sudi punya orang tua buruk dan miskin. Dan di situ ada si Lang-Lambuana, si Lang-Lambuana pun marah kepada si Malin, si Lang-Lambuana memang anak angkat, tetapi lebih menyayangi ibu si Malin. Dan akhirnya si Lang-Lambuana memberontak kepada si Malin kundang, tetapi anak buah si Malin pun melawan dan rombongan si Malin pun segera meninggalkan tempat itu. Dan ibu si Malin pun merasa sedih dan terpukul karena ulah anaknya, anak yang disayanginya sejak kecil, kini melupakan ibunya yang selama ini merindukannya. Dan rombongan si Malin pun pergi dari tempat itu, dan sudah menjauh dari tempat ibunya bersandar. Bahwa Malin kundang itu ada anak kandung. Dan ibu si Malin pun memohon kepada Allah, ibu si Malin ingin membuktikan bahwa si Malin kundang itu ialah anak kandungnya. Dan ketika ibu si Malin pulang ke rumah, ibu si Malin masih tetap teringat sama anaknya, yaitu si Malin kundang. Di sisi lain, di kapal pesiar mewah punya si Malin, tiba-tiba ada orang menjerit dan terdengar petir menggelegar, si Malin sama Tuan Putri pun terbangun. Dan si Malin pun ketakutan, dan baru teringat sama ibunya, dikala sedang kesusahan. Dan Tuan Putri pun terjebur ke lautan luas, disaksikan oleh si Malin kundang, si Malin pun menjerit memanggil Tuan Putri, tetapi Tuan Putri sudah hilang di telan air laut. Si Malin kundang pun masih memanggil-manggil Tuan Putri, tetapi Tuan Putri sudah tidak berdaya, dan sudah tidak bisa tertolong lagi. Dan ketika si Malin kundang sedang kebingungan, si Malin pun memegang kalung tasbihnya hingga teringat ibunya. Dan ketika itu, si Malin sudah terlambat, karena hujan badai dan petir menggelegar tidak ada hentinya. Dan setelah di pagi harinya, puing-puing kapal pesiar mewah punya si Malin kundang tinggal kenangan. Di situ ada ibu si Malin, melihat ada kursi singgah sana punya si Malin kundang masih utuh. Dan si Tuan Putri istri si Malin kundang pun sudah terbujur kaku di atas bebatuan yang terjal. Dan di situ pula ada si Malin kundang sudah menjadi batu, tetapi jantungnya masih berdetak keras sekali. Dan si putih adeknya si Malin kundang pun minta untuk memaafkan kakaknya itu, tetapi si Malin pun sudah terlambat dan tetap sudah menjadi batu. Dan ibu si Malin pun sudah mengikhlaskan anaknya menjadi batu, karena ini semua adalah takdir ilahi. Dan akhirnya cerita pun selesai, dan cerita legenda si Malin kundang pun sampai saat ini masih teringat selalu. Dan hingga kini tempat itu menjadi wisata para turis dan wisatawan lokal dari penjuru dunia. Dan tempat wisata si Malin kundang hingga kini masih banyak dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara. Dan semua ini menjadi pembelajaran buat semua insani. Jangan melupakan kesabaran seorang ibu yang melahirkan, karena sorga ada di telapak kaki ibu. Akhirnya film pun selesai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa bagikan ke sosial media lain. Dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.